Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya kasihi dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video ini. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menginspirasi, yaitu tentang keberanian dan iman warga Gaza dan bagaimana seorang influencer Amerika Serikat memutuskan untuk bersyahadat. Semoga apa yang kita bagikan hari ini dapat menambah wawasan dan keimanan kita semua. Bismillah, mari kita mulai. Takjub keberanian dan iman warga Gaza, influencer Amerika Serikat bersyahadat. Nefertari Mon masuk Islam setelah mengamati keteguhan iman warga Palestina. Seorang seniman komik internet Amerika Serikat dan perancang busana independen, Nefertari Mon telah memeluk Islam. Keputusannya lahir bersamaan dengan perang Hamas Israel, dengan melihat bagaimana keteguhan iman Muslim Palestina terhadap serangan-serangan Israel di jalur Gaza. Saya tidak akan selalu mengatakan bahwa Israel ada hubungannya dengan saya beralih ke Islam. Hanya orang-orang Palestina, dan keberanian dan iman mereka yang membuat saya melihat Islam lebih dalam, Ujar Moon dilansir dari Middle East Monitor. Melihat semua kehancuran yang dialami orang-orang Palestina dan melihat mereka yang masih berseru kepada Allah sangat indah, kata wanita asal Florida itu. Saya merasa jika Anda melihat orang-orang ini dalam apa yang mereka alami dalam diri mereka masih bisa menjaga iman mereka. Anda harus melihat ke dalamnya dan melihat apa yang berkontribusi pada orang-orang yang masih berpegang pada Tuhan dan berpegang pada iman mereka dalam memanggil sekarang dalam kata-kata terakhir mereka, ungkap Moon. Dia menggambarkan orang Palestina sebagai seorang Muslim yang sangat tangguh dan kuat, yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Moon percaya, keteguhan iman rakyat Palestina ini tidak lahir dari tahun-tahun kesulitan dalam berurusan dengan Israel, tetapi lebih dari itu. Sesuatu yang lebih indah, yang dia yakini dengan Islam, kata Moon. Anda melihat ibu, ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan kehilangan seluruh keluarga mereka dan entah bagaimana, mereka masih bersyukur atas hal-hal kecil yang mereka miliki. Jadi, seperti yang lain, saya sangat tertarik, katanya. Dia menggarisbawahi bahwa dia selalu menghormati Islam dan kitab suci Al-Quran, karena suaminya adalah seorang Muslim. Jadi, saya merasa seperti itu mungkin takdir bagi saya dengan cara yang selalu ada sesuatu yang mungkin memanggil saya ke Islam dan jelas situasinya akhirnya mendorong saya ke dalam agama dan menjadikannya milik saya sendiri, tuturnya. Moon menyarukan kepada rakyat Palestina, bahwa seluruh dunia telah tertuju dan berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Saya tahu sekarang ini bisa jadi sulit karena jika Anda berada di dalamnya dan Anda melihat bantuan datang tetapi saya benar-benar ingin kalian mengerti bahwa kami semua berdoa untuk Anda, katamun, seraya mengungkapkan harapannya untuk keselamatan Muslim Palestina. Sementara itu, Israel melanjutkan operasi tempur melawan Hamas di Gaza, Jumat tanggal 12 Januari tahun 2023, setelah tentara pendudukan ini menuduh kelompok pejuang Palestina Hamas, menembakkan roket ke Israel dan mengingkari kesepakatan untuk membebaskan semua wanita yang disandera. Sementara Hamas menilai Israel lah yang melanggar kesepakatan gencatan senjata sementara. Satu jam sebelum gencatan senjata berakhir pada pukul 7 pagi, 5 GMT Israel mengatakan bahwa mereka mencegat sebuah roket yang ditembakkan dari Gaza. Tidak ada komentar langsung dari Hamas atau klaim tanggung jawab atas peluncuran tersebut. Dengan kembalinya pertempuran, kami tegaskan, pemerintah Israel berkomitmen untuk mencapai tujuan perang, untuk membebaskan sandera kami, untuk menghabisi Hamas, dan untuk memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah menjadi ancaman bagi penduduk Israel, kata Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan. Sementara itu, Hamas juga menjawab tantangan Israel. Apa yang tidak dicapai Israel selama 50 hari sebelum gencatan senjata, tidak akan tercapai dengan melanjutkan agresinya setelah gencatan senjata, kata Ezad El Raske, anggota biropolitik Hamas, dalam situs web kelompok itu. Media Palestina dan kementerian dalam negeri Gaza melaporkan serangan udara dan artileri Israel di daerah kantong tersebut setelah gencatan senjata berakhir, termasuk di Rafah, dekat perbatasan dengan Mesir. Di Han Younis, di jalur Gaza Selatan, seorang saksi mata Reuter mengatakan bahwa ia dapat mendengar suara tembakan yang keras dan melihat asap mengepul di sebelah timur kota. Orang-orang melarikan diri dari daerah tersebut ke kam-kam di sebelah barat Han Younis untuk berlindung, tambahnya, Al-Jazeera melaporkan sejumlah orang telah terbunuh dan terluka akibat serangan dan penembakan Israel. Militer Israel mengkonfirmasi bahwa jet-jet tempurnya telah menyerang target-target Hamas di Gaza. Israel telah bersumpah untuk memusnahkan Hamas, yang memerintah Gaza, sebagai tanggapan atas serangan tanggal 7 Oktober yang dilakukan oleh kelompok militan tersebut, ketika Israel mengatakan bahwa orang-orang setidaknya 1.200 orang tewas usai insiden tanggal 7 Oktober lalu dan 240 orang di antaranya di Sandera. Israel membalas dengan pengeboman yang intens dan invasi darat. Otoritas Kesehatan Palestina yang dianggap terpercaya oleh PBB mengatakan bahwa lebih dari 15.000 warga Gaza telah dikonfirmasi gugur. Dia menggarisbawahi bahwa dia selalu menghormati Islam dan kitab suci Al-Quran, karena suaminya adalah seorang Muslim. Jadi, saya merasa seperti itu mungkin takdir bagi saya dengan cara yang selalu ada sesuatu yang mungkin memanggil saya ke Islam dan jelas situasinya akhirnya mendorong saya ke dalam agama dan menjadikannya milik saya sendiri, tuturnya. Moon menyerukan kepada rakyat Palestina, bahwa seluruh dunia telah tertuju dan berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Saya tahu sekarang ini bisa jadi sulit karena jika Anda berada di dalamnya dan Anda melihat bantuan datang tetapi saya benar-benar ingin kalian mengerti bahwa kami semua berdoa untuk Anda, katamun, seraya mengungkapkan harapannya untuk keselamatan Muslim Palestina. Tema, takjub keberanian dan iman warga Gaza, influencer Amerika Serikat bersyahadat, mengandung beberapa pesan moral yang penting dan inspiratif. Berikut beberapa pesan moral yang dapat dipetik. 1. Keberanian dan keteguhan iman, warga Gaza menunjukkan keberanian dan keteguhan iman yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan tekanan. Ini mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada keyakinan kita, tidak peduli seberapa sulit situasinya. 2. Nilai kehidupan, keberanian warga Gaza juga menunjukkan nilai dan martabat kehidupan. Mereka mengajarkan kita bahwa kehidupan adalah sesuatu yang harus dihargai dan dipertahankan, tidak peduli seberapa sulitnya. 3. Kebebasan memilih keyakinan, kisah influencer Amerika Serikat yang memilih untuk bersyahadat menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih keyakinan mereka sendiri. Ini adalah hak dasar setiap manusia dan harus dihormati. 4. Kekuatan iman, kisah influencer ini juga menunjukkan kekuatan iman. Bahkan di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung, dia memilih untuk mengikuti hati dan imannya. Ini mengingatkan kita semua bahwa iman adalah kekuatan yang dapat membantu kita melalui tantangan apapun yang kita hadapi. 5. Menghargai perbedaan, kedua kisah ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Baik itu perbedaan keyakinan, budaya, atau latar belakang, setiap individu memiliki. Cerita mereka sendiri dan berhak dihargai dan dihormati. Semoga pesan-pesan ini dapat menginspirasi dan membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berusaha dalam menjalani hidup ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!